50% Oh, Masya Allah, diskon 50% ya? Kalau tambah diskon memang berapa untuk harganya? Kayaknya mahal banget, karena di Arab Saudi semuanya serba mahal Enggak, kemarin karena saya yang ketiga kali sesar Seharusnya Rp13.000, Rian Rp13.000, Rian, Rp13.000, Rp8.000, Rp8.000 Setelah dipotong, kita minta potongan dapat Rp4.900 Biar yang lain juga tahu, yang ingin melahirkan di rumah sakit swasta Dan ingin mendapatkan diskon, bahkan ini lebih dari 50% Itu caranya gimana, Pak Mon? Lanjutkan kemana? Lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Faiz Selamat dari Kota Ta'if Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT Amin, ya Rabbil Alamin Sahabat-sahabat, sekarang saya bersama dengan Hidayah Penciler Masya Allah Dan sekarang kita berada di mana nih kan? Di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Ta'if Dan katanya sih ada salah satu teman kita, orang Indonesia di sini yang melahirkan Betul sekali, dan ini Masya Allah juga anggota dari BMI Beliau melahirkan Dan yang menarik, katanya beliau melahirkan di sini Sesar, namun ini rumah sakit swasta Tapi dapat diskon sekitar 50% Mari kita nanya-nanya kepada orang-orangnya ya Benar-benar, kebetulan juga saya pertama kali jadi pengen tahu seperti apa sih Prosesnya Melahirkan di Arab Saudi itu Dan biar yang lain juga mengetahui Cukup-cukup kayaknya Cukup, Masya Allah ini lagi dibersihin nih Saya kaget, barusan saya kira dokter Saya dokter dia yang datang Ternyata ini sahabat PMI kita juga, orang Indonesia juga Orang Indonesia, Pak, ya? Siapa? Sambilan? Ya, orang Indonesia Tuh, ternyata sustenya orang Indonesia juga nih, Masya Allah Terima kasih Oke, dari mana, Pak? Dari mana aslinya? Dari Cirebon, Jawa Barat Oh, Masya Allah, Masya Allah Orang Cirebon Oke, oke Oke, makasih, Pak ya Alhamdulillah, banyak orang Indonesia juga Ternyata dari sini Oke, kita langsung aja ke orangnya aja ya, Kang Idai ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Gimana kabarnya, Pak Muna? Alhamdulillah, sehat Oh, kapan lahirannya ini pasnya? Kemarin pagi Hari, apa ya? Hari Selasa Hari Selasa Tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 24 Masya Allah Pagi? Lahirnya jam 3 Jam 3 sore ya? Jam 3 sore, soalnya masih nunggu ada fashion yang sebelum saya Operasi juga? Operasi Oh, jadi sesar ya lahirnya ya? Iya, sesar Oke, Masya Allah Coba Kang Idai nih Kang Idai nih yang lihat anaknya nih Lihat anaknya Kang Idai nih Biar Kang Idai juga kepengen juga Iya, kalau saya lihat anak kecil atau bayi baru lahir itu kayak gemeter gimana Pengen ya? Coba lihat tuh Tapi jangan gendong nanti Tuh, lihat tuh Masya Allah, lihat Masya Allah Ini siapa namanya, Pak? Muhammad al-Fatih Oh, Masya Allah Muhammad al-Fatih Muhammad al-Fatih Al-Fatih Ahlan wa sahlan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah nih sama-sama nih Masya Allah Lihat anaknya Masya Allah Pengen juga nih ya? Pengen ya Masya Allah Kapan ya? Oke Jangan bayi istrinya aja belum Oke, Masya Allah Ini Kang Idai coba nanya-nanya nih Katanya kan beliau sesar namun Apa Dapat diskon katanya di rumah sakit swasta pada hal ini Saya juga mau pengen tau seperti apa sih untuk proses melahirkan di Arab Saudi itu biasanya emang seperti di Indonesia atau beda? Alhamdulillah Alhamdulillah sama sih kalau masalah ngurus Ya kita pergi ke dokter dulu Konsul ke dokter tentang kehamilan kita Terus nanti ada muraja'ah Muraja'ah itu janji temu ya? Ya janji temu terus nanti dikasih muraja'ah sama dokter Masya Allah Terus kalau untuk melahirkan sendiri Normal atau sesar? Kalau saya memang Subhanallah ya takdir Dari Allah Hot daging Pinggang pinggul sempit Oh akhirnya harus disesar ya? Ya harus disesar Oh ini anak keberapa ini? Alhamdulillah anak keempat Oh keempat Semuanya sesar semua? Dulu yang pertama enggak Memang harusnya katanya operasi juga sesar juga Terus Ketiga dapat disini semua Oh yang tiga baru sesar semua ya? Semua disini di Saudi Alhamdulillah Alhamdulillah Terus kalau sesar itu biayanya berapa? Ini kan ini rumah sakit swasta kan ini ya? Apalagi di Arab Saudi Ya Alhamdulillah kita ngurus itu apa namanya? Ngurus takmin Ngurus dari Zamzami Bantuan ya? Bantuan ya Bantuan ya Bantuan ya Bantuan ya Bantuan ya Asuransi dari Serikat Zamzami Alhamdulillah dapat 50% Oh Masya Allah Diskor 50% ya Kalau tanpa diskor memang berapa untuk harganya? Kayaknya mahal banget Karena di Arab Saudi Semuanya serba mahal Enggak Kemaren Karena saya yang ketiga kali sesar Seharusnya 13 ribu rian 13 ribu rian Setelah dipotong Kita minta potongan dapat 4.900 Dari 13 ribu sampai menjadi 4.900 Jadi hanya 5 ribu ya Jadi lebih dari 50% bahkan 60% ya Sesuanya ada potongan dari dokter juga Oh dari dokter sini juga Masya Allah Ada kebaikan dokternya Masya Allah baik Masya Allah Masya Allah ya Alhamdulillah sih Dari 13 ribu ya Allah Ya Alhamdulillah Apakah itu bisa didapat oleh semua orang Indonesia Atau karena Mbah Munda Kalau Kalau resmi Bisa insya Allah Kalau Orang itu resmi punya igomah Iya Identitas sini resmi gitu Bisa kita ngurus Kenapa Mbah Mommon tidak ke rumah sakit yang negeri Yang gratis lah istilahnya Bukannya gak mau ke rumah sakit negeri Kemarin juga udah sempat nanya Disitu juga bayar Daripada disana lebih apa namanya Kita gak Gak ada yang jaga Gak ada yang merofik sama kita Gak ada yang jaga kita Kalau sama-sama bayar ngapain Lebih baik yang dekat ini Dan lebih baik ini dekat rumah Pekerjaannya Pekerjaannya banyak yang orang Indonesia juga ya Iya banyak Lagian dekat rumah Masya Allah Kalau ini rumah sakitnya Rumah sakit ini dekat rumah Iya sih yang saya lihat tadi juga kan Kayak suster atau asistennya Kebanyakan orang Indonesia Ternyata lahiran di Saudi ya Gampang juga gitu Gampang tapi butuh biaya juga ya Iya Yang saya pikirkan itu di Arab Gimana itu kalau lahiran di Arab Ternyata yang sama lahirannya lahirannya Dan walaupun di Indonesia Kalau memang sesar memang harus Butuh biaya juga Juga sih emang Yang mau ngurus di BJS juga kan ada Sama Harus bayar juga kan Bayar juga Kalau di sini ta'min Sistemnya ta'min atau asuransi Asuransi Iya Masya Allah Ini Bayi lahirnya berapa? Berat badannya Berat badan 3 kilo 4 on Oh 3 kilo 4 on Panjangnya 51 Masya Allah 3 kilo Normal Alhamdulillah normal Berapa bulan kandungan lahir? Alhamdulillah 9 bulan 9 bulan Aduh ini Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Namanya Muhammad Masya perempuan Oh iya iya Terus Kan tadi punya 4 anak Berarti Laki-laki yang keberapa? Atau Semuanya laki-laki Perempuan? Yang pertama Laki Kedua laki Ketiga Perempuan Terus ini Alhamdulillah dapat Laki-laki Jadi kayak terjadwal aja ya Masya Allah Mudah-mudahan menjadi anak yang Sholeh Amin Yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Bermanfaat bagi bangsa Terutama bagi agamanya Insya Allah Amin Amin Ini kalau boleh tahu Perkiraan berapa hari sih Ditinggal di sini Di rumah sakit ini Tiga hari Oh tiga hari ya Tiga hari baru bisa pulang Iya Masya Allah Jadi buat sahabat-sahabat nih Mbak Muna Biar yang lain juga tahu Yang ingin melahirkan di rumah sakit swasta Dan ingin mendapatkan diskon Bahkan ini lebih dari 50% Itu caranya gimana Mbak Muna? Mengajukan ke mana? Mengajukan ke Serikat Zamzami Serikat Zamzami Di sini ada di daerah mana? Kalau di Taif Ini Taif ya? Di Sehar Oh di daerah Sehar Persyaratannya kalau boleh tahu? Cuman identitas kita Ikoma Ikoma Ya KTP ya Suami istri Paspor Paspor Terus hasil akhir ronsen Oh hasil akhir ronsen Itu biasanya pengajuannya sebelum berapa bulan mau melahirkan? Kita 8 bulan harus mengajukan Oh Khamilan 8 bulan Baru mengajukan Masya Allah Jadi begitulah sahabat-sahabat caranya supaya mendapatkan diskon atau bantuan dari syarikat Apa? Zamzami Zamzami Masya Allah Oke Kak Idai ini Kita coba lihat Saya mau ngajarin Kak Idai cara gendong ini Kalau saya nggak berani Nanti masih baru akhir banget Kenapa? Harus lah Gimana kalau Mau punya anak lagi Belajar Kakak udah 2 tahun Setahun Tidur Tidur nih Masya Allah Masih Masih belum bisa diinterview ini ya Tidur terus soalnya Kapan saya punya bayi? Punya bayi? Pasangan aja belum? Oke sahabat-sahabat Demikian Salah satu PMI kita Beliau juga salah satu anggota dari PMI yang Sudah melahirkan Aleph Mabruk Aleph Mabruk Dan ini juga yang merawat ternyata ada Refa Famili Dia punya channel juga Refa Famili dia Masya Allah nih Masya Allah Nah ini udah sama menjaga ini disini Iya beliau menjaga dari tadi malam ya Yang dampingin ya Ya karena beliau kan sesar juga Sehingga tidak bisa kalau minum susu atau apa Ini masih susu eklusif atau asih? Asih atau apa ini botol? Susu Dapat jatah dari sini Oh dapat jatah untuk sementara ya Sampai dia bisa ini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mabruk Insya Allah soleh Anak soleh insya Allah Kebanggaan orang Tuhan insya Allah Amin Nanti main bola sama Umida ya Gimana Kang Ida ini? Aduh saya terharu Terus apa ya Pengen ya Deg-degan juga Tapi tahap demi tahap dilalui dulu Ya udah pastinya Ya udah pastinya Padahal adeg-degan kayak gimana gitu Lihat bayi Gimana sekarang kondisi kesehatan? Satu hari kan? Sudah satu hari Sudah satu hari Alhamdulillah Sudah membaik Kayak bukan orang ngelahirin Masih seger ya Masya Allah Antidiotiknya Oh bagus ya Langsung bagus Dikasih terus Sehingga gak begitu terasa sakitnya Ya sakit tapi gak begitu terasa ya Ya Alhamdulillah Insya Allah Tabarat Allah Oke sahabat-sahabat Demikian Salah satu informasi Bahwasannya Kita hanya ingin memberitahukan Bagi yang ingin melahirkan di tempat Rumah sakit yang swasta Yang biayanya tentu sangat mahal Ternyata ada solusi Dengan cara mengajukan Permohonan bantuan kepada Sarika Zamzami Dan Alhamdulillah Mbak Muna ini Salah satu yang beruntung Beliau mendapatkan diskon Bahkan sampai 60% ya Lebih dari 50% Yang awalnya Rp13.000 Menjadi Rp4.000 berapa? Menjadi Rp4.900 Mudah-mudahan ini Menjadi informasi yang bermanfaat Bersama saya Faislamet dari Kota Paif Dan Saya Ida Benjure Dan juga itu ternyata ada Refa Family Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh